Masalah umnibus law, saya tak tahu itu sampai mana barang itu. Ratusan masa dari gabungan beberapa ormas yang tergabung di Aliansi Nasional Antikomunis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau anak NKRI, menggelar unjurasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Imam Bojol. Mereka meminta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi segera menyatakan sikap dan pandangan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah menjadi polemik. Aksi damai dari beberapa ormas yang tergabung di Aliansi Nasional Antikomunis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau anak NKRI ini, langsung tertib, aman dan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Sebelum dimulai, para peserta aksi melaksanakan sholat asar berjamah di Masjid Agung Sumatera Utara Dan memberikan pandangan kepada peserta aksi terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Al-Ustadz Aidan Nazwir Pangabean Berikut ini kami tayangkan siaran langsung dari depan kantor Gubernur Sumatera Utara Selamat menyaksikan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah Sekarang Pak Gubernur sudah menaiki mobil komando Pakai maskernya, jangan dibuka, buka Kalau Pak punya masker, tunjuk tangan Siapa yang gak bawa masker? Pakai semua? Kenapa itu sembunyi-sembunyi? Oh, yang gak pakai masker, kau bagi masker Mami yang gak punya masker? Baginya terus baginya Oh, anak kecil Anak kecil apa yang ikut dimul? Apa itu Om Nibuslo, saya juga belum tahu Saya yakin, pasti saya tanya, kalian juga tidak tahu Karena tidak tahu, perlu tabayun Inilah kita tabayun Saya tidak mau ada orang-orang Yang berdiat jelek Setuju? Setuju? Saya sangat senang Anda kreatif Itulah umat Islam Tak boleh umat Islam diganggu Saya setuju Untuk itu, untuk itu kalian semua Para guru-guru saya Percayakan kepada saya Saya adalah gubernur Sumatera Utara Pasti kalian juga tahu itu Karena saya jadi gubernur Salah satunya kalian yang memilih saya Untuk itu, karena kalian memilih saya Kalian datang ke tempat saya ini Masalah Om Nibuslo Masalah Om Nibuslo Saya tak tahu itu sampai mana barang itu Untuk itu saya masih menugaskan staff saya Untuk mencari Mana itu draft Om Nibuslo Habis itu Saya sudah keluarkan surat Untuk mengundang Para tokoh-tokoh ilmiah Instelektual Kaki perlu kita tabayun dulu Jangan kita negatif Jangan kita memfitnah Nanti kita dosa Setuju? Setuju Percayakan sama saya Tidak akan ada rakyat Yang bisa mengisarakan siapapun Terkhusus rakyat Sumatera Utara Saya minta sudah hentikan Semua kegiatan dengan pulang dengan baik Tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan Yang zolim Uang Tadi saya pikir rame-rame ini Memasukkan penjelan Uang sedekah di masjid Kita punya satu orang Kita tidak ada yang masukin Kenapa? Ada Namun gitu Terima kasih saudara-saudara saya Sekarang nunggu ke bawah Lihat ada sampahnya Ini bapak-bapak Ustaz bertanggung jawab Ibu-ibu itu ngapain? Ambilin sampah Ada lagi yang belum diomongin? Ada pak Apa? Pak tolong pak jangan lupa pak Jangan lama-lama pak Selama ini benar Untuk kesejahteraan rakyat Oh kita dukung Nah takdirnya aja peluang Takdir Sekali lagi saya tanya Antum semua percaya sama Anda Saya percaya Yakinkan Insya Allah Saya tak akan mengsiangati amanah Umat Saya semua Amin Untuk itu Sekarang Kembali Dengan baik Setuju Setuju Sebelum kembali Pak Ustaz pimpin buah Alhamdulillah 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 Pada hari yang berbahagia ini Allah Kami Baik Semata utara Khususnya umat Islam Nah bertemu dengan Penimpin kami Semata utara Gubernur kami Yaitu Bapak Haji Edi Rahmayadi Di atasnya Kepada Dewan Perlukan Rakyat Dan kepada Presiden Indonesia Agar nantinya Dikerajari Dan tentunya Hal-hal yang merugikan rakyat Dan menyusun sama rakyat Dibatalkan Dan diganti dengan Hal-hal yang menguntungkan Rakyat Indonesia Pimpin yang sadi Pimpin-pimpin yang Fatah Pimpin-pimpin yang Bisa dipercaya Dan pimpin yang Senang saya cinta Kepadamu Ya Allah Dan cinta kepada Rakyat Ya Allah Jadikan ya Allah Ampunkan ya Allah Dosa-dosa kami Ya Allah Baik dosa tidak Sengaja Atau yang kami Sengaja Ya Allah Dosa yang besar Atau yang kecil Ya Allah Yang lahir Atau yang bati Ampunkan dosa Atau yang bati Dalam kami Ya Allah Lapangkanlah Kugurnya Ya Allah Terutama pahlawan Kalung-kelung Perjuangkan Negara kesatuan Dibatul Indonesia Kami cinta Ya Allah Ya Allah Ya Rahmanulahim Ampunkan dosa Keluarga kami Ya Allah Anak isteri kami Ya Allah Dan seluruh Rakyat Indonesia Ya Allah Agar menjadi Hamba-hamba Yang senantiasa Melaksanakan Segala perintahmu Dan meninggalkan Segala larangan Jadikan Ya Allah Keluarga kami Ya Allah Keluarga yang Sakina Mawadah Warahmah Jadikan Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Anak yang Salih dan Salihah Hafiz dan Hafizah Al-Quran Ya Allah Yang tanlah Dari kami Segala marah Bahaya Ya Allah Warna Ataupun COVID-19 Ya Allah Terutukan kepada kami Keberkahan Ya Allah Keberkahan Dari langit Dan keberkahan Dari dunia Allah Rabbana Hablana Min Azwajina Wajuriyatina Furrata'ini Wajamalim Mutaqina Ya Allah Ya Rahman Rahim Tolonglah kami Kau muslimin Dan muslimat Di seluruh dunia Ya Allah Terutama Sada-sada kami Di palestinya Ya Allah Di Syria Ya Allah Jadi tempat-tempat Menangkut Umat Islam Ya Allah Dan meninggalkan Kebenaran Ya Allah Dan Melaksanakan Segera pimpin Alhamdulillah 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 Amin Saudara-saudaraku Terakhir Saya pesan Kepada seluruhnya Kau muslimin Muslimat Kalau ada Hal-hal Yang tidak baik Jangan langsung Percaya Takkan Anda Saya tunggu Jumpa Sama saya Tak balun dulu Pastikan Jangan Jangan Ceren Akidah kita Setuju? Jangan Bikin Malu Akidah kita Jangan Mau Disiasati Oleh Ketentingan Ketentingan Orang lain Tetapi Kalau kita Sudah mengajukan Kita sudah Tahu Orang itu Zalim Tidak Ada Alahan Kita Perlakukan Bahwa kita Adalah Orang-orang Yang beriman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketikberita.com jenius tv mengabarkan